Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendatangi Mapolres Kelaten, Jawa Tengah pada Jumat pagi untuk melaporkan berita hoaks atau fitnah yang menyerang dirinya. Kedatangannya diterima langsung oleh Kapolres Kelaten AKBP Aris Andi, Kasat Reskrim AKP Didik Sulaiman, dan Kasat Lantas AKP Aditya Warman Gautama Putra. Laporan Mahfud MD ini diduga terkait dari cuitan pemilik akun Twitter Kakek Kampret yang menanyakan soal mobil Toyota Camry B1 MMD milik Mahfud. Pemilik akun bertanya lewat cuitannya di Twitter tentang kepemilikan mobil yang berasal dari seorang pengusaha besi di Karawang, yang juga mantan calon Bupati Karawang dari fraksi PDIP. Sudah lah, ini saya anggap hinaan tetapi saya kan tidak bereaksi. Saya kasih like di anu itu. Saya kasih like itu artinya biar dia tahu. Saya memperhatikan ini. Saya kasih like. Maksud saya dia mau meralat? Enggak. Malah ditambahin tadi malam. Tadi malam di sekitar jam 7 gitu, atau jam 6, jam 7 muncul lagi pertanyaan. Saudara Mahfud kok tidak dijawab? Apa benar jadinya bahwa mobil itu setoran? Kurang ajar ini. Maka saya kesini sekarang. Mahfud menilai cuitan kakek kampret itu bukanlah sebuah pertanyaan, tetapi merupakan sebuah hinaan dan fitnah yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Terkait hal ini, Polres Kelaten menilai kasus tersebut masuk dalam pelanggaran pasal 45 ayat 3 UU ITE, yakni tentang pencemaran nama baik. Melidia digital itu tidak bisa langsung diletakkan. Pasti akan kita temukan dan itu tidak bisa terbantahkan. Tadi disampaikan yang mengomentari banyak artinya apa? Saksi-saksinya sudah cukup. Termasuk orang yang dituduh memberikan mobil tersebut, nanti kita akan minta. Dalam peranganan kasus ini, Kapolres Kelaten juga akan berkoordinasi dengan Mabes Polri karena ada dugaan pemilik akun berasal dari luar Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan kerjasama antar wilayah. Prasetyawati melaporkan untuk NET.